Intro Selamat siang Yang terhormat Ketua Jurusan Akutansi FPBUPNV Terancuk, Jakarta Ibu Dr. Zuratun MFC Akasiarpi Seluruh peserta webinar yang berbahagia Selamat datang di acara webinar Biasiswa Strila, Newtips Memperoleh Biasiswa S2 dan S3 Dari Mancergara Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Ketua Jurusan Akutansi FPBUPN Terancuk, Jakarta Sekaligus membuka acara webinar pada hari ini Kepada Ibu Dr. Zuratun MFC Akasiarpi Kami siwakan Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Webinar Biasiswa ini adalah Program kerja tahunan dari Ketua Jurusan Akutansi FPBUPN Terancuk, Jakarta Dan ini adalah series kedua Dengan mengambil arah sumber yang berbeda-beda Harapannya adalah Bahasiswa akan memperoleh knowledge dan insight yang lebih luas Bagaimana tips dan trik untuk memperoleh Biasiswa dari luar negeri Dari berbagai sumber funding Oke, last but not least Sesuai dengan jiwa Bila Negara Kampus Kita Jangan tanya apa yang telah diberikan oleh negara kepada Anda Tapi apa yang telah kamu berikan ke negara kita Kejarlah ilmu setinggi-tingginya Biar adik-adik semakin mempunyai peluang Untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara kita Oke, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim Saya buka acara webinar kali ini Mudah-mudahan percayaan lancar Dan memberikan manfaat bagi nasib Oke, udah gak sabar kan ya Kita pengen masuk ke acara inti Jika yang seris pertama kita sudah mendengarkan tips dan trik Untuk mendapatkan Biasiswa LPGP, Taiwan, dan Erasmus Mundus Scholarship Saat ini kita akan terbang ke Jepang dan ke Australia Kita mau tahu ada yang bisa yang namanya Australia Award Scholarship Dan yang mau ke Jepang ada juga yang namanya Biasiswa Max Nah, benarkah lebih mudah ya Kalau kita tuh udah bekerja terlebih dahulu sebelum baru Biasiswa Terus ada mitos juga yang pernah saya dengar gitu ya Mungkin jika teman-teman pernah dengar bahwa Biasiswa ke Jepang tuh hanya buat orang-orang yang makir berbahasa Jepang aja Dan benarkah mitos bahwa studi lanjut merupakan pelarian dari Putus Cintai Nah, hari ini kita akan mengupas satu persatu mitos yang sudah saya sebutkan tadi ya Dengan para sumber yang sudah hadir pada hari ini Yang pertama adalah Mas Juntifli Mas Juntifli ini merupakan peroleh, ya jadi berhasil memperoleh Biasiswa Australia Award Scholarship Nah, Mas Juntifli Salim S.A.M.S. ini merupakan alumni dari jenisan akutansi angkatan 2000 Dan Mas Juntifli ini saat ini sedang menempuh studi S3 atau studi doktoral di School Business Western City University Di New South Wales Australia dan menempuh masternya di Lanchester University Management School Lanchester United Kingdom Ya oke, waktu sempurna kami serahkan kepada Mas Juntifli Salim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Saya sempurna sekali bisa sharing hari ini Karena sebagai alumni, saya juga merasa punya tanggung jawab dan kebanggaan Supaya lulusan UPN Jodakata itu semakin baik Oke, bisa kita langsung mulai saja kali ya Colorship Tips & Trick Jadi, secara garis besar ini ada berbagi menjadi empat bagian Kenapa UK harus menjadi salah satu pilihan kalau adik-adik pengen dipilihan Terima kasih Mas Juntifli Nah, masuk ke sesi yang kedua ini Sudah hadir pembicara kita yang tidak kalah spektakuler Kali ini akan ada Blihendra ya Bahwa seorang dokter muda asli wali Meraih pilihan dokternya adalah di 28 tahun Oke, Blihendra ini menyelesaikan yang satu di Institut Teknologi Bandung Dan menyelesaikan S2 dan S3 Dengan biasiswa Mekito Hoku University Senda Jepang Silahkan Blihendra Baik, Blihendra Oke, saya akan membawakan topik meraih biasiswa ke Jepang Apakah harus berikut, Bang? Ini rata-rata mungkin mahasiswa S1 ya Membuatkan bingung lanjut kuliah atau bekerja kalau dari Jepang Ketika itu adalah Sekian, saya terima kasih kepada manusia Baik, terima kasih kepada para manusia yang telah menuju di webinar hari ini Dan tiba-tiba kita di akhir acara webinar selanjut ini Tapi mohon maaf jika selama webinar selanjutnya ada keskurangan dan kata-kata yang terkenal Saya Ida Yopurnama, mewakili seluruh panel yang ujung diri sampai jumpa di webinar series yang ketiga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam bela negara Selamat menikmati